Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Seolah mengamini kabar yang beredar sejak beberapa bulan lalu, kini telah ada konfirmasi bahwa proyek drone kombatan Mel Elang Hitam resmi dihentikan. Adapun, Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau BRIN, Laksana Trihandoko, mengkonfirmasi bahwa sumber daya dari proyek tersebut akan dialihkan ke inisiatif sipil. Sobat sekalian, dikutip dari Janes.com, pada tanggal 15 September kemarin, konfirmasinya tersebut menguatkan kabar yang telah beredar sejak pertengahan 2022, dan menunjukkan bahwa Elang Hitam beresiko dilanjutkan sebagai proyek militer. Nah, dengan pembatalan program drone Elang Hitam, maka, secara langsung menangguhkan ambisi nasional, untuk mengembangkan drone Mel, buatan dalam negeri dengan kemampuan militer, yang notabene telah terdaftar sebagai salah satu proyek strategis Presiden Joko Widodo. Konsorsium swasta Indonesia, untuk mengembangkan program Elang Hitam, pertama kali didirikan pada tahun 2017. Konsorsium tersebut, terdiri dari Kementerian Pertahanan, TNI AU, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, LAPAN, BPPT, dan Institut Teknologi Bandung. Sobat sekalian, prototipe perdana drone Elang Hitam, disebut PM1. Fungsi PM1, ditekankan sebagai teknologi demonstrator. Target PM1, ditekankan pada adaptasi sistem ke airframe, dan uji terbang dengan menggunakan teknologi autopilot, pada tahun 2020. PM1, mengusung kaki roda tetap, dan menggunakan mesin 4 struktur bocas. Drone PM1, menggunakan material dari bahan komposit serat karbon dan gelas. Nah, kilas balik, rollout prototipe drone Mel Elang Hitam, diluncurkan secara meriah pada tanggal 30 Desember tahun 2019, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia. Secara roadmap, prototipe drone Mel, dijadwalkan terbang perdana pada tahun 2020, dan diproyeksikan tuntas mendapatkan sertifikasi produk militer, pada tahun 2023 mendatang. Dan untuk menuju ke tahapan tersebut, PT DI, tidak hanya membuat satu unit prototipe. Melainkan, akan dibuat hingga 5 unit prototipe Elang Hitam, termasuk, prototipe yang nantinya menggunakan roda pendarat model lipat. Sobat sekalian, dari spesifikasinya, drone kombatan Mel Elang Hitam, punya panjang 8,65 meter, lebar bentang sayap 16 meter, dan tinggi 2,6 meter. Adapun, bobot maksimum saat tinggal landas mencapai 1.300 kg, sementara kapasitas payload 300 kg. Nah, dengan kapasitas bahan bakar 420 liter, Elang Hitam dapat terbang selama 30 jam, sementara radius kendali line of sight sampai 250 km. Sobat sekalian, sejauh ini, kebutuhan drone kombatan Mel untuk TNI, telah dipenuhi oleh CH4 Rainbow, buatan China Aerospace Science and Technology Corporation. Dimana, drone kombatan ini, dipersenjatai rudal udara ke permukaan AR-2, yang punya kemampuan setara AGM-144 Hellfire. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. 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 Terima kasih telah menonton